Pemirsa anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Haspulo Rahmat, meminta pemerintah Kota Depok untuk segera membebaskan lahan untuk pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika Kota Depok. Haspulo mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan tender untuk pembangunan fisik underpass, namun berdasarkan pantauan di lapangan pembebasan lahan belum selesai. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Haspulo Rahmat, meminta pemerintah Kota Depok untuk segera membebaskan lahan untuk pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika Kota Depok. Haspulo mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan tender untuk pembangunan fisik underpass, namun setelah dilakukan kunjungan ke lokasi ternyata pembebasan lahan masih belum selesai. Haspulo menekankan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp134 miliar untuk pembangunan fisik underpass. Apabila pembebasan lahan terlambat, dikhawatirkan tidak akan terserap semua alokasi anggaran yang sudah dipersiapkan. Nah kita himbau kepada pemerintah Kota Depok untuk mempercepat proses pembebasan lahan Dewi Sartika agar proses pelaksanaan pembangunan fisik underpass Dewi Sartika ini bisa-bisa dilaksanakan. Kan kalau dia pembebasannya terlambat, apalagi itu sporadis, di satu sisi kita menggelar tender dalam hitungan bulan April, maka pasti cut off, pasti tidak akan terserap semua dari alokasi yang kita siapkan. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. 34 miliaran ya untuk fisik ya.